Ketujuh standar pembiayaan, yang kedalaman standar penilaian pendidikan. Pasal 5 sampai 18 tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah, yaitu standar isi mencapai lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu seperti kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan. Ini harus ada apaan? Oh iya, sudah, sudah kemarin lah. Lanjut, yang lain, Bu. Landasan hukumnya sudah cukup, Ibu sudah paham ya. Sudah? Belum? Tadi ada standar isi, ada standar proses, ada standar lulusan. Iknas, nomor 22 tahun 2006, standar isi yang bermanfaat. Pembangunan, pengembangan dalam struktur kurikulum, dibimbing oleh fosler dengan hutan buruh. Kejahatan, pengembangan dalam osis. Konsulor Konsulor Petul lah orang yang melakukan bimbingan konsuling di sekolah, disebut dengan Ken Kenselor. Kenselor Yang melakukan bimbingan disebut dengan Ken Kenselor, kompimpin. Katakanlah guru khusus, maka kita lah guru pemimpin khas ternaktif Salah satu fungsi guru dan peran guru adalah sebagai pemimpin Selain sebagai pendidik, pemimpin Pengertian pengembangan diri Pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran Atau integral dari kurikulum sekolah atau madrasah Yang kedua, kegiatan pengembangan diri merupakan pembentukan kuatak kepribadian beserta didik Memerlukan kegiatan pelayanan, counseling dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial Silahkan kalau begitu tepuk tangan dulu Baik silahkan Apa manfaat dan kegunaan Pendidikan dan counseling terhadap anak-anak didik kita di sekolah Begitu ya Jadi tidak usah tepuk tangan karena ini mumah Dan lain-lain yang melakukan pekerjaan seperti itu Atau dan lain-lain yang melakukan pekerjaan seperti itu Atau yang memiliki kemampuan seperti itu Sudah bu ya? Jadi tentang pendidik siapa tadi ibu? Pendidik tadi siapa? Cuma ibu baca apa tadi pendidik adalah Berkualifikasi sebagai guru Atau di lepaskan oleh lembaga khusus pencetak guru Atau di lepaskan oleh lembaga khusus pencetak guru Misalnya ada FG Ada IKID Atau ada yang sejenisnya Ya kan? Ada PGTK Itu namanya lembaga yang dianggap paksa sebagai pencetak guru Jelas bu ya Jelas ya? PGSD dan seterusnya Kemudian di Goma Nah itu sudah Begitu Jelas ya? Saya dulu termasuk adalah Sosok guru yang sangat rendah pendidikan saya Pertama saya hanya menyelesaikan di 3 Kemudian saya dapat interpretasi 3,7 Pada saat itu saya mendapatkan beasiswa Lalu saya terpanggi untuk mengikuti studi S1 Alhamdulillah juga dengikan dapat 3,6 Lalu atas motivasi itu saya melangkah sampai dengan S2 Kalau Allah izinkan kenapa tidak S semua kita borong Tetapi tidak hanya S saja Maksud saya juga ilmunya juga sesuai dengan S itu Saya sampai di S-Dawit 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 Kemudian kita lanjutkan S-Dawit